Setelah terjadi serah terima uang gratifikasi, para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi segera menahan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dari rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra III, nomor 7. Selain dirinya, seorang anggota DPR RI berinisial CHN dan seorang staff MK berinisial CN. Dari tangan ketiganya, penyidik menyita lembaran uang dolar Singapura berin nilai sekitar 2-3 miliar rupiah. Tak lama berselang di tempat kedua, penyidik KPK juga menciduk dua orang lagi di sebuah hotel di Jakarta Pusat, yakni HB Bupati Gunung Mas dan seorang pengusaha DH. Pemberian ini, jadi CHN dan CN ini diduga memberikan kepada AN. Setelah proses terima, kemudian dilakukan dapatkan oleh KPK. Terkait apa? Dibuga berkaitan dengan sengketa pilkada. Kasus gratifikasi MK terkait sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ketua MK Akel Mukhtar memimpin sinang perkaranya yang telah digelar sebanyak 4 kali. Diselenggarakan 4 September lalu, pilkada Gunung Mas diikuti 4 pasangan calon. KPU menetapkan pasangan inkamben Hambit Binti Artun Dohong menjadi pemenang. Putusan tersebut digugat pasangan Jai Daldin ke Mahkamah Konstitusi. Peristiwa penangkapan ini mengguncang pimpinan serta staf Mahkamah Konstitusi. Saat ini, ruang ketua MK sekretariat dan ajudannya telah disegal KPK. Wakil ketua MK Hamdan Zulfa mengaku menetaskan air mata saat mengetahui kabar ini. Para hakim konstitusi mengaku prihatin, terkejut dan sungguh di luar dugaan. Menghadapi situasi seperti ini, pertama-tama langkah dari Mahkamah Konstitusi. Apapun perkembangan yang ada, dan sekarang kami mengikuti informasi yang sebanyak-banyaknya tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Selain itu, kami menunggu perkembangan penanganan oleh Komisi Tindak Paksasional. Isu cemar Mahkamah Konstitusi diakui Ketua DPR RI, Marzuki Ali, bukanlah hal baru. Jika kasus ini terbukti, maka menjadi lampu kuning bagi demokrasi. Bahwa ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi, kalau kita punya hakim konstitusi seperti ini. Saya khawatir, bisa-bisa pemilu legislatif dengan kekuasaannya bisa memenangkan, bisa membatalkan. Ini bisa keos negara ini. Kalau itu terjadi di dalam pemilu legislatif nanti, apalagi pemilu presiden. Saat ini kelima orang yang ditangkap KPK masih berstatus terperiksa. Dalam waktu 1x24 jam, KPK harus melemukan dua alat bukti untuk meningkatkan status kelimanya, menjadi tersangka. Demikian laporan tim liputan topik.